Teman-teman sahabat LBD channel, di video kali ini saya akan membahas tentang cara perakitan solar panel dengan rangkaian seri paralel. Sebenarnya untuk rangkaian solar panel seri paralel ini sudah pernah saya bahas di video saya yang terdahulu. Kalau tidak salah itu judulnya cara merakit listrik tenaga surya sendiri. Akan tetapi, pada saat saya membuat video tersebut, saya tidak membahas lebih detail tentang diagram perkabelan daripada rangkaian keempat solar panel ini. Nah maka dari itu, saya menanggapi usulan ataupun saran masukan dari teman-teman penonton, menyarankan saya agar membahas lebih jelas atau lebih detail tentang diagram perkabelannya. Oke teman-teman sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan kabelnya, untuk rangkaian seri paralel dari keempat solar panel ini. Berhubung saya ada 4 buah ini belum saya pasang. Nah sekarang kita akan pasang ya. Untuk rangkaian seri paralel ini, kita memerlukan konektor seperti ini teman-teman. Yang model Y ini, ini sudah sepasang. Cewek-cewek, cowok-cowok. Nah ini panjangnya kurang lebih dari sini ke sini 30 cm. Kemudian, kita juga perlu kabel seperti ini. Nah ini panjangnya saya bikin kurang lebih 80 cm. Untuk menghubungkan nanti dari main ketemu main yang ini, sama plus yang dari ujung sana dengan plusnya yang ini. Untuk paralelnya nanti kita perlukan kabel ini. Kemudian, yang 2 buah lagi. Untuk yang positifnya. Sama ujungnya, cewek-cowok ya. Kita bikin 2 buah, panjangnya saya bikin 80 cm kurang lebih. Baik teman-teman, saya akan mulai untuk mengurang kabelnya. Pertama-tama kita akan pasang yang 2 panel ini. Secara seri dulu. Nah ini saya akan ambil kutu positifnya. Kemudian ketemukan dengan yang negatif panel yang ini. Saya sambung. Sampai terdengar bunyi klik ya. Nah berarti ini sudah di seri. Kemudian saya akan lanjutkan dengan 2 panel yang sebelah kanan. Sama teman-teman, seperti yang di sebelah kiri. Jadi kutu positifnya yang panel ini, saya akan ketemukan dengan kutu negatif panel yang ini. Saya sambung saja. Sampai bunyi klik sama ya. Jadi disini dari keempat panel ini sudah kita rangkai secara seri ya. Yang ini 2 di seri. Yang sebelah sana 3 2 sudah di seri. Nah sekarang kita akan lanjut untuk memparalel kedua rangkaian seri ini. Jadi kita akan gunakan kabel-kabel yang tadi. Yang sudah saya siapkan yang ini. Ini konektornya. MC4 sama kabel merah ini 2. Dan juga yang hitam ini 2. Sekarang kita akan pasang untuk rangkaian parahnya ya. Dari kedua kelompok seri ini. Ini sudah di seri 2. Yang 2 di sana juga sudah di seri. Nah di kelompok seri yang kiri ini teman-teman tersisa paling kiri ini kutub negatif. Sekarang saya akan gunakan kabel yang tadi ini yang sudah saya siapkan ini. Kita hubungkan di sini. Sudah. Kemudian kita cari kutub negatif dari kelompok seri yang kanan ini. Yaitu ini. Kita gunakan juga kabel yang hitam tadi. Sudah. Nah sekarang tinggal kutub positif. Dari kelompok seri yang kanan ini. Ini yang positifnya. Saya gunakan kabel yang merah tadi ini yang sudah saya siapkan. Tinggal kita sambung saja. Sudah. Kemudian kita cari kutub positif dari kelompok seri yang kiri ini. Yaitu ini. Tinggal kita sambung. Sudah. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Terdapat dua kutub negatif. Di sini. Ini negatifnya dari kelompok yang kiri. Kemudian ini negatif dari kelompok seri yang kanan. Kemudian. Ini kutub positif dari kelompok seri yang kiri. Dan yang ini adalah positif dari kelompok seri yang kanan. Kemudian saya akan lanjutkan untuk pemasangan ke konektor IE ini. MC4 yang bentuk IE ini. Ya. Yang ini nanti kita gunakan di sini. Positif dan. Sorry. Negatif dan negatifnya ini. Kita ketemukan dari dua menjadi satu. Kemudian yang ini. Kita gunakan untuk mempertemukan kedua kutub positif ini. Agar menjadi satu ya. Dari dua menjadi satu. Sekarang kita akan lanjutkan. Sekarang tinggal kita hubungkan saja ini ke konektor IE ini. Ini negatif. Sama negatif. Kemudian yang positifnya. Positif sama positif. Nah ini sudah jadi teman-teman. Ini adalah rangkaian. Seri paralel dari keempat solar panel ini. Nah untuk lebih jelasnya saya akan coba gambar di sebuah kertas. Berikut juga hitung-hitungannya. Teman-teman ikuti terus ya. Karena saya akan hitung juga berapa penghasilan dari. Sorry penghasilan listrik dari keempat solar panel ini. Jika di rangkaian seri dan paralel ini. Oke teman-teman. Seperti saya bilang tadi. Sekarang saya akan gambarkan di atas sebuah kertas ya. Untuk rangkaian seri paralel keempat solar panel yang tadi. Nah disini saya sudah gambarkan. Gambarkan 4 buah solar panel. Nah masing-masing disini powernya adalah 120 WP. Ini sama semua 120 WP. Untuk voltasenya atau VMPnya itu 18,2 V. Semua sama. Karena ini saya pakai yang satu merek, satu pabrikan. Kemudian untuk ampernya juga sama. 6,67 Amper. Nah untuk rangkaian kabelnya yang tadi saya rangkai secara langsung di panelnya itu seperti ini teman-teman. Nah untuk memperjelas ya. Kita rangkai seri dulu yang dua ini. Yang sebelah kiri ini. Caranya kabelnya kita konekkan langsung ya ke sini. Itu sudah di seri. Kemudian yang dua sebelah kanan ini juga. Kita seri. Ya. Positif ketemu negatif. Sudah menjadi rangkaian seri. Ini juga sama. Positifnya ketemu negatif. Sudah menjadi rangkaian seri. Nah untuk memparalelkan kedua kelompok seri ini. Seperti teman-teman lihat tadi. Itu kabelnya seperti itu. Nah kalau digambarkan seperti ini ya. Untuk positif yang di sebelah kiri. Yang kelompok seri yang kiri ini. Kita sambung. Dengan positif yang ini. Kemudian negatifnya. Dari kedua kelompok ini kita gabungkan. Nah ini sudah menjadi rangkaian seri paralel. Kemudian seperti teman-teman lihat tadi. Ada konektor yang bentuk IE itu. Dari dua menjadi satu. Itu di sini. Nah ini positifnya. Dan ambil di sini negatifnya. Nah ini adalah menuju ke inverter ya. Nah kalau sudah memasang secara permanen. Teman-teman perlu MCB di sini. Sesuaikan juga dengan. Output arus dari solar panel yang menuju ke SCC-nya. Sorry yang ini SCC ya. Atau kalau menggunakan yang hybrid ya inverter. Dan all in one sama. Nah kalau masih memakai yang. Terpisah-pisah antara SCC dan inverter. Berarti ini ke SCC dulu. Nah seperti janji saya tadi teman-teman. Saya akan coba hitung. Atau kalkulasi. Dari rangkaian seri paralel ini. Apa kelebihannya. Saya akan mulai ya. Coba hitung. Pertama. Diketahui di sini. Voltase dari solar panel ini adalah 18,2 volt. Karena di sini. Dirangkai secara seri dan paralel. Berarti hitung-hitungannya seperti ini teman-teman. Saya bikin dulu total voltase ya. Total voltase. Ini masing-masing panel kan 18,2 volt. Berarti. 18,2 volt dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena yang seri itu kan 2. Di sini 2. Di sini 2. Berarti 18,2 voltnya dikali 2. Ingat teman-teman. Karena rangkaian seri. Jadi voltase yang naik. Jadi ampernya akan tetap. Nah hasil perkalian ini. 18,2 volt ini dikali 2. Itu sama dengan. 36,4 volt DC ya. 36,4 volt DC. Kemudian untuk total ampernya. Atau total current. Di sini diketahui per solar panel itu 6,67 ampere. Nah karena di seri. Jadi ampernya tetap. Tetapi karena kita punya 2 kelompok seri. Dan di paralel. Teman-teman mungkin masih ingat. Kalau paralel. Voltase tetap. Amper yang bertambah. Nah sehingga di sini. Tetap ampernya menjadi. Dikalikan 2. Karena. Ada paralelnya di sini. Yaitu. 6,67 ampere. Dikali 2. Hasilnya adalah. 13,34 ampere. Nah setelah itu. Kita hitung total powernya. Caranya. Voltase yang ini. Hasil penjumlahan dari. Seri ini. Voltasenya kan. 36,4 volt. 36,4 volt. Dikali total current. Atau total ampere. Yaitu. 13,34 ampere. Hasilnya adalah. 485,6 watt peak jadinya. Ini hitungannya watt peak ya. Karena solar panel. Nah seperti saya bilang tadi. Untuk rangkaian seri dan paralel ini. Jika dibandingkan dengan. Di seri semua. Kan ada kelebihannya ya. Ada keunggulannya. Di mana kelebihannya. Saya juga akan coba hitung. Caranya adalah. Seandainya. Seandainya ini dirangkai seri. Berarti kan powernya. 120 dikali 4. Yaitu. Yaitu. 120 WP. Kali 4. Sama dengan. 480 WP. Nah dari sini. Sudah ketahuan teman-teman. Di sini. Kalau di seri semua. Kan cuma dapat. 480 WP. Sedangkan di. Kalau di seri paralel. Itu dapatnya. 485,6 WP. Jadi ada selisih. 1,6. Nah. Jika ingin tahu prosentasenya. Caranya seperti ini. Total dari. 485,6 WP ini. WP. Dikurangi yang ini. 480 WP. Itu hasilnya. Sorry. 5,6 ya. 5,6. WP. Nah. Untuk mencari prosentasenya. Kita lanjutkan. 5,6 WP ini. Dibagi dengan. 480. Hasilnya adalah. 0,012. WP. Dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena kita ingin mengetahui prosentasenya. Jadi itu hasilnya adalah. 1,17%. Jadi kelebihannya. Jika di. Rangkai seri. Dan paralel. Dibandingkan dengan. Jika di seri semua. Ini ada. Nilai lebihnya. Jadi ada. Keuntungan. Kelebihan. 1,17%. Jadi itulah. Kelebihan dari. Rangkai seri dan. Paralel teman-teman. Oke teman-teman. Cukup sekian dulu. Semoga apa yang saya share. Hari ini. Bisa bermanfaat. Dan bisa menjadi. Bahan pertimbangan. Buat teman-teman. Yang ingin membangun. PLTS. Di rumah ya. Jika kalian suka video ini. Akan di like. Comment dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.